Dibintangi oleh Yangmi dan juga Gongjun, Fox Spirit Matchmaker akhirnya merilis trailernya. Meskipun foto-foto mereka pada awalnya sempat sangat mempesona, estetika Yangmi dan juga Gongjun dalam trailer tersebut secara mengejutkan berada di bawah ekspetasi netizen. Netizen menggelengkan kepala, melihat riasan tebal Yangmi dan juga berseru bahwa penampilannya terlalu tidak menarik. Dia terlihat jauh lebih tua dibandingkan dengan lawan mainnya, yaitu Jane Dooling dan juga Christie Go Shouting. Namun tidak dapat dibungkiri jika Yangmi akan terlihat lebih tua dari lawan mainnya, karena dia 7 tahun lebih tua dari Christie dan juga 8 tahun lebih tua dari Jane Dooling. Datang untuk menyelamatkan Yangmi, banyak penggemar yang marah dengan hasil akhir dari trailer tersebut. Gaya riasan dari Yangmi tampak tidak pada tempatnya jika dibandingkan dengan penampilan Jane Dooling dan juga Christie yang jauh lebih natural. Karena Yangmi dikenal sebagai salah satu aktris tercantik di Tiongkok, para penggemar menyalahkan riasan wajahnya. Selain itu, alas bedak Gongjun juga terlalu pucat dan juga alisnya tampak hitam dan juga lebat yang tidak wajar, sehingga mempengaruhi penampilan yang biasanya tampan dalam drama kostum. Selain penampilan Gongjun dan juga Yangmi, berida rumor, teori yang mengklaim jika Wang Yibo memakai wig wanita saat konsernya. Untuk mempertahankan popularitasnya dan juga melindungi citranya, Wang Yibo yang kini berusaha 26 tahun mencoba untuk menjaga kehidupan pribadinya dari hidup Bikok Media. Meskipun sebelumnya ia pernah dikaitkan dengan sosialita, Ki Mei Hei. Wang Yibo tidak pernah secara terbuka mengakui hubungannya. Oleh karena itu, kehidupan cintanya sering menarik perhatian para penggemar yang percaya bahwa ia mungkin diam-diam berkencan dengan pemeran Legend of V yaitu Cao Ling. Baru-baru ini Wang Yibo dikabarkan secara diam-diam berpakaian seperti seorang wanita untuk menonton konser dengan seorang teman wanitanya. Ia menggunakan pakaian berwarna gelap, topi baseball dan juga masker wajah. Dari klip video yang menunjukkan perawakan, postur tubuh dan juga cara berjalan wanita tersebut, netizen berspekulasi jika sebenarnya Wang Yibo mengenakan wig dan juga pakaian wanita untuk menghindari pengakuan publik saat menikmati konser. Pendamping wanita itu diduga adalah Cao Ling. Meskipun Wang Yibo belum menanggapi rumor tersebut, para penggemarnya dengan cepat memberikan pemilaan, mengutip kekonyolan klaim tersebut dan juga menyatakan. Yang lain berpendapat bahwa tubuh mungil dan juga kelaman wanita itu jelas membedakannya sebagai wanita. Rumor cross-dressing yang konyol ini semakin terbatakan ketika sebuah foto Cao Ling yang tampak depan menghadiri konser Shang-Chi bersama istrinya, Jina, muncul. Meskipun Cao Ling memang menghadiri konser, namun pakaiannya berbeda dengan wanita yang ada dalam foto kontroversial tersebut. Terima kasih sudah menonton!